Anak itu yang aku ketemu di India Ya Tuhan, ternyata mereka adalah keponangannya Fahad Dan mereka tinggal di sebelah kamar aku Anak-anak dengerin Om, harus kerja lagi hari ini Ingat pesan Om ya, jangan keluar rumah Tapi Om, aku ingin mencari Zara Karena tidak bisa tenang sebelum Zara ditemukan Om Om ngerti, Om juga mikirin Zara Tapi jalanan Jakarta itu bahaya Ingat kan, kemarin penculiknya coba nyulik Hana juga Jadi kalau mau cari Zara, tunggu sampai Om pulang Kita cari sama-sama Baik Om Om senang kalau kalian mau dengerin kata-kata Om Sekarang Om harus kerja dulu Ini Om Makasih Nisha, sudah ke sana ya Ingatkan, jangan keluar Tunggu Om sampai datang ke rumah Iya Iya Om Dadah Dadah Oh tadi? Pak Hat Kamu tinggal di sini juga? Udah gitu kamar kita sebelahan lagi Iya sih Tapi kamu dari kapan tinggal di sini? Kayaknya kamarnya-kamarnya kosong nih Baru tadi malam. Kamu gak apa-apa kan tetangan sama aku? Ya gak apa-apa lah. Malah aku seneng. Oh iya, kalo boleh tau kamu disini tinggal sendiri atau sama keluarga kamu? Sebenernya aku tinggal disini sama dua keponakanku. Dua, bukannya tiga. Kamu tau dari mana keponakanku ada tiga? Itu loh, tadi malam aku denger suara anak kecil dari kamar kamu. Jadi aku pikir kira-kira ada tiga anak lah. Ini pemikiran aku aja sih. Ada apa sih? Sebenernya kamu emang benar. Keponakanku ada tiga. Tapi yang satu diculik. Apa? Diculik? Berarti kamu harus lapor polisi secepatnya. Ya? Aku udah lapor polisi. Tapi sampe sekarang belum ada hasilnya. Tari. Tari. Tentang aku dan ponakan aku tinggal disini. Aku rancang sampai orang yang tau ya. Karena kalo sampe Mbak Surya tau. Aku jadi pecat. Berarti ini rahasia? Kok kamu cerita rahasia ke aku sih? Kita ini kan baru kenal satu hari. Gimana kalo ternyata aku orang jahat dan aku ceritain semuanya ke Mbak Surya? Entah kenapa aku ngerasa kayaknya kamu orang yang bisa dipercaya. Siapa diantara kalian yang berani membawa makanan ke ruangan saya tanpa izin dan tanpa disuruh kemarin? Tentang Ali ya. Jangan keliatan panik atau cemas. Nanti Kak Surya malah curiga. Oke. Kalo memang tidak ada yang mau mengaku. Saya kasih waktu dalam waktu 24 jam. Kalo tidak ada yang mengaku juga. Kalian semua akan saya pecat. Tapi jika ada yang bisa mengasih info ke saya siapa pelakunya. Saya bisa pastikan kalo dia tidak akan saya pecat. Melainkan saya kasih hadiah yang sangat besar dan luar biasa. Mengerti? Mengerti Bu. Pinter. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku mengaku aja? Iya. Tapi kalo aku mengaku semua rencanaku akan terbongkar. Tari. Ya, Pat. Bisa tolong bantu saya siapkan makanan di kas manan? Ya, bisa. Enggak. Enak sekali. Sudah lama saya tidak makan sarapan seperti ini. Pagi, Mamaku sayang. Gimana sarapan pagi ini doakan? Sesuai selera? Ya, enak. Ini sesuai dengan selera Mama. Duduklah. Ada yang ingin Mama bicarakan dengan kamu. Terima kasih. Soal apa ya, Mam? Suraya, kamu masih ingat soal yayasan yang waktu itu pernah kamu ceritakan? Ya. Ternyata yayasan itu fiktif. Kami. Pantesan aja dia marah-marah. Ternyata rencananya gagal total. Dari mana Mama tahu kau misalkan yayasan itu fiktif? Karena setelah Mama cek di daftar, ternyata yayasan itu tidak ada. Bisa-bisanya kamu tertipu sama yayasan yang tidak jelas seperti itu, Suraya. Cerobos sekali kamu. Padahal biasanya kamu ini teliti dan sangat selektif, kan? Ada apa? Ya, Mama. Aku... Aku memang kurang teliti. Soalnya... Mama maafkan. Tapi lain kali, kamu harus lebih hati-hati lagi. Transaksi apapun yang kamu lakukan, kamu harus minta tanda tangan Mama dulu. Tuh. Kenapa, Mama? Mama udah gak percaya lagi sama aku? Suraya. Kamu sudah lakukan kesalahan yang fatal. Dengan uang sebanyak itu, tidak seharusnya kamu ceroboh. Bukannya Mama tidak percaya sama kamu. Begini saja, Mama akan lihat dalam dua minggu ini. Kalau kamu sudah tidak ceroboh lagi, Mama pasti akan memberikan kamu wewenang lagi untuk mengambil keputusan penuh dalam hal keuangan. Tapi kalau tidak... Mama tetap pada penerian, Mama. Ia, Mama. Ia, Mama. Ia, Mama. Ia, Mama. Bu. Kamu pikir semuanya bisa kamu bayar dengan kata maaf. Sekarang juga, kamu kemak bareng-bareng kamu dan kamu pergi dari sini. Kamu saya pecat. Sudah pecat. Bu. Saya mohon, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Beri saya kesempatan sekali lagi, Bu. Saya mohon maaf. Oke. Saya akan kasih kamu satu kali lagi kesempatan. Tapi dengan satu syarat. Apa, Bu? Kamu membersihkan kaki saya. Jadi ini Kasura yang sebenarnya. Kenapa diam aja? Ayo, Alia. Kamu nggak punya pilihan lain. Aku nggak boleh dipecat sekarang. Ayo, cepetan! Iya, Bu. Hei. Kamu yakin kamu membersihkan kaki saya? Pakai celemek kotor kamu itu. Jadi pakai apa, Bu? Ya, pakai kain yang bersihlah. Contohnya... Baju kamu. Enggak mau. Ayo, cepetan! Hentikan! Maaf, Bu. Utara adalah staf saya. Apapun kesalahan dia. Biar saya bertonggung jawab. Jangan, Pak. Wow. Fat. Ternyata solidaritas kamu sama staf kamu itu tinggi sekali ya. Saya nggak peduli siapa yang akan bersihin kaki saya. Tapi kalau masih ada setitik noda pun di kaki saya. Kalian berdua saya pecat! Ayo, cepet bersihin! Ayo, cepet bersihin! Cepet! Baik, Bu. Apa-apaan ini? Ayo, Bang. Bangunlah. Maaf, ya. Apa yang kamu mau? melakukan. Mama, aku bisa bohongin semua orang di sini, tapi aku gak yakin aku bisa bohongin Mama. Enggak Mama, saya, aku, aku cuma mau disiplin karyawan aja. Disiplin? Disiplin? Ini yang kamu bilang disiplin? Suraya, kamu tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Mereka itu juga manusia. Kamu keterlaluan. Iya Mama. Terima kasih, punya Benaz. Tari, bilang terima kasih itu semuanya. Terima kasih, Bu. Hei, tunggu. Nyonya, nyonya. Mungkin dia syok nyonya. Iya, mungkin dia syok dengan kejadian ini. Suraya, lain kali kamu harus hati-hati kalau bicara. Ingat itu. Dan jangan sembarangan mau memecat orang. Apalagi Fahd ini. Mama susah payah mencari koki seperti dia. Fahd, kembali bekerja. Baiknya, nyonya. Terima kasih banyak. Permisi. Iya Mama, aku, aku minta maaf. Aku ke toilet dulu ya Mama. Bisa-bisanya ya Mama ya? Malah ngebelain koki itu dibanding menantungnya sendiri. Lihat aja, Fahd. Aku nggak akan tinggal dia. Aku akan bikin kamu dipecat ke restoran ini. Alia, apa yang kamu lakukan tadi itu terlalu berani, sayang. Hati Bumuntas sudah mau copot melihat kamu berhadapan sama Mama kamu. Maafin Alia, Bumuntas. Alia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Mama bisa muncul seperti itu. Dan Mama tadi memperhatikan Alia. Sayang, sepertinya kamu tidak bisa lanjutkan ini lagi. Kamu harus stop, Alia. Kamu harus berhenti. Kamu harus segera kembali ke Amerika, Alia. Tidak Bumuntas. Alia belum selesai. Masih banyak hal yang Alia selidiki. Dan Alia merasa kalau ada sesuatu hal yang tidak beras sama Kak Suraya.